Intro Halo pemirsa, bergabung bersama saya Anggi Pasaribu dalam Insight Story with Anggi dan saya kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kali ini melihat seperti apa situasi persidangan untuk anak di bawah umur dan agenda hari ini adalah sidang tuntutan terhadap pelaku anak AG yang turut terlibat dalam kasus penganiayaan atas David Ozora dan sebetulnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini lebih sepi hari ini karena sidang juga dilakukan secara tertutup ini kalau kita masuk ke sini juga biasanya di sini ada metal detector pemeriksaan barang tapi kali ini gak ada informasinya di dalam juga lebih sepi dibandingkan persidangan pada umumnya dan kita akan melihat apakah jalannya persidangan cukup kondusif dan jika memungkinkan juga saya berserta tim akan bertemu dengan kuasa hukum dari pihak AG atau mungkin perwakilan dari keluarga mungkin teman-teman dulu pernah dengar pepatah lama yang bilang apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai dan inilah yang dialami oleh pelaku anak AG usianya masih sangat muda usia 15 tahun tapi sudah harus berhadapan dengan proses hukum sejauh ini sudah ada 15 saksi yang diperiksa 4 diantaranya itu adalah saksi ahli dan dari sekian banyak saksi yang sudah diperiksa termasuk Mario Dandi kekasih dari AG dan juga Shane Lucas dalam proses pemeriksaannya yang kami dengar informasinya ada perbedaan pendapat antara Shane dengan Mario Dandi tentunya ini akan kami cross check dengan kuasa hukum dari AG sendiri tapi memang kami masih belum bisa menemui kuasa hukum AG karena sepertinya sudah berada di area dalam dan informasinya juga sidang ini ditunda kita juga belum tahu sampai jam berapa tapi lagi-lagi proses hukum ini masih terus berjalan dan gak main-main baik AG Mario Dandi maupun Shane Lucas ini dikenakan pasal 353 dan 355 yaitu untuk pasal penganiayaan yang berat ini saya juga masih nyari tahu ya pemirsa apakah di ruang sidang 5 ini yang ada di depan saya atau sebenarnya ruang sidangnya itu ada di belakang karena ini katanya memang untuk peradilan anak dan bisa dilihat juga pemirsa di belakang saya ada anggota Banser dan tadi dari saya masuk dari pintu masuk sampai ke sini memang saya melihat ada beberapa anggota Banser yang berjaga di sekitar ruang sidang ya atau di sekitar pengadilan negeri Jakarta Selatan tapi yang di bagian dalam sini saya juga belum tahu fungsinya untuk apa tapi sepertinya untuk memastikan jalannya persidangan ini tertib dan juga kondusif jadi tadi datang di sini dari pagi dari jam 9 nanti pulang tunggu selesai kemarin juga datang itu masih tiap hari pak bapaknya kali oh personalnya beda-beda oh tunggu sedangnya udah tiap hari kan sekarang banyak tuh tadi ya pak di depan berapa orang pak personnya? 30-an 30-an hari ini kalau banyak yang ngomong ya banyak kan relatif ya pemirsa ya oh iya itu bapak orang yang ke 5.790 emang ditugasin pak? lama banget dari bantuan? iya dari BWDKI apa? BWDKI oh balik tugas pak dari hari pertama sidang? awal lemas kan boleh dibawancaranya pak? iya tetuanya ada pak? tetuanya ada pak? ada di dalam ada di dalam ada di dalam di dalam oh gak boleh kita pasang oh setiap hari ditugasinnya oh setiap hari ditugasinnya iya sehari itu 30 orang? iya iya untuk memastikan jalannya persidangan aman ya? iya kalau pasir aman sejauh ini ada yang aneh-aneh gitu ya? gak ada gak ada gak ada kelihatannya nih kayaknya rame nih kalau sidang saksinya siapa gitu ada pemberitahuan gitu gak? ini besok agendanya ini 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 teman-teman harus merapatkan barisan gitu seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Pemirsa jadi keberadaan para personil Banser di area ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan ini memang untuk memastikan jalannya persidangan itu tertib dan juga aman dan ini adalah perintah dari ketuanya bahwa setiap hari di persidangan personil Banser harus bersiaga disini dan selalu dirotasi jadi orangnya beda-beda yang pasti setiap hari personil Banser harus ada di area sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan jadi nebeng sama warna-warna lain nebeng lihat gambar maksudnya jadi nebeng sama warna-warna lain nebeng lihat gambar maksudnya katanya sih udah selesai eh udah tuh sehat di fisioterapi terus di fisioterapi ya iya tapi kalo latih jalan di treadmill gitu karena udah hampir udah 4-2 hari lebih kan udah pernah gerak kalo lagi jalan atau lagi latihan treadmill gitu kondisinya tuh gimana bang? sebenernya sama karena dia kan juga apa namanya masih pakai masih pasang masih sama sih masih sama ya cuman kalo ngenalin orang tua udah itu masih kadang nyambung kadang loss jadi karena memang kan udah di ponisi itu dia itu cuman kalo komunikasi gitu gimana? dia merespon-respon jadi instruksi ketawa ketawa buka mulut sekalian buat salam salam ya bang buat keluarga buat bang jo ibu kita berdoa supaya david cepat pulih gak dia mustahil makasih ya bang ya selama ini kan persidangannya katanya memang masih tertutup ada kemungkinan digelar secara terbuka kalo untuk mario dandy meskipun mario dandy sama sian lukas udah bukan anak ibu umur kan kemarin sempet tuh bang jo bilang kan mario mario dandy sama sian lukas kan ini kan umurnya udah lebih dewasa daripada agi kemarin bang jo kan bilang mendingan yang dua orang ini pada saat persidangan digelar secara terbalas secara terbuka itu mungkin gak? gak bisa maksudnya untuk persidangan yang ini atau yang besok? buat persidangan yang dia nanti? kalo dewasa terbuka oh tetap terbuka kecuali agi ya iya terkasih pak ada gak? udah keluar itu tuh 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 udah lewat tuh 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 kan iya gimana ya cahaya kubi huff kub vibe dan kubi g Itu tadi mobil yang membawa AG, jadi tadi mereka keluar langsung dari pintu tempat wartawan tadi nunggu. Jadi tadi pas tuh sama keluarganya David keluar, kejari dulu keluar keluarganya David, jadi celahnya mereka langsung lari. Karena memang pihak kuasa hukum dan juga keluarga bukan dilarang ya, tapi memang tidak mau bertemu dengan media sepertinya. Tapi nggak apa-apa, penting kita udah dapet tadi keluarganya David. Tadi Pak Rustam, itu adalah pamannya David, dan tadi teman-teman juga udah dengar bahwa situasi dan kondisi David sekarang memang sudah membaik, sudah jauh lebih pulih, tapi proses penyembuhan masih terus, bukan masih terus berjalan, tapi proses recovery yang sekarang ini David sedang jalani. Jadi tadi fisioterapi itu selalu dilakukan setiap pagi, latihan jalan, latihan treadmill, tapi semua tuh ada, seperti ada metodenya ya, mungkin tim medis lebih tahu. Dan sekarang saya masih mendunggu kuasa hukum dari AG. Ini kuasa hukum dari AG, teman-teman. Tadi berapa lama? Tadi belum setiap jam. Mulainya tadi jam 3 ya? Jam 2, seharusnya mulai, tapi ada mulut sedikit, jam setengah 3 mulainya. Tadi tuntutan dari JPU gimana, Bang? Jadi sebetulnya ini kan karena sifatnya sidang tertutup, itu terkait perkara kita nggak bisa menyampaikan in too much detail. Tapi memang di sini mungkin salah satu hal yang bisa kami sampaikan adalah tadi JPU sudah menyampaikan keputannya. Dan pasal-pasal yang disampaikan dalam dakwaan yang juga seiring dengan hasil penyidikan itu juga disebutkan di situ. Dan mungkin salah satu clue yang kita bisa sampaikan di sini sebelum perbacaan putusan ya, yaitu tuntutannya itu ada binana penjara. Namun di sini untuk terkait detailnya kita belum bisa menyampaikan karena sifat tertutup dari sidangan hari ini. Kan sebelumnya memang Pugli juga udah dengar tuh Bang, kalau pasal yang dikenakan itu pasal 353 dan 355. Tadi yang dituntutkan oleh JPU masih sama? Kurang lagi sama ya, karena kan sesuai dengan hasil penyidikan dan juga terkaitannya kemarin ya. Memang terudis berada. Tuntutan penjara 12 tahun tadi? Kalau maksimalnya ya. Oh, ke maksimal. Maksimalnya ya. Dan kalau upaya dari kursa hukum sendiri gimana Bang? Jadi memang hari ini kan kita sudah menerima tuntutan dari JPU sejauh dis. Tahap ini dia adalah penyampaian otak-tahun belar kami, Pendoi yang akan kami bacakan besok. Jatuhannya sih siang ya, jam 12. Namun nanti kita juga akan tetap standby disini kira-kira ada pergambian jatuh dari pengadilan. Kami sempat baca informasinya, tapi ini gak tau bener atau enggak, pengen di cross-check ke Bang Birawa. Untuk kondisi mental dari AG sendiri katanya sempat terguncang selama di tahanan? Iya, itu betul. Tapi memang dari pihak keluarga dan kami juga berusaha untuk bisa memberikan semangat dan juga support. Moril ya, khususnya agar anak AGH ini bisa menjalankan persidangan, proses persidangan dengan baik. Karena kan kalau ada drop terus tiba-tiba menjadi kendala untuk bisa menjalankan proses persidangan, itu akan sulit baik untuk, gak hanya untuk kami ya, tapi juga untuk seluruh pihak-pihak yang terlibat. Tapi kalau per hari ini memang kami melihat kondisinya itu, mungkin sejak awan minggu ini ya, itu sangat-sangat membaik. Membaiknya itu dalam arti gitu? Membaik dengan dalam arti, memang anak AGH ini siap untuk menjalankan agenda-agenda persidangan. Namun memang pastinya karena AGH ini masih anak ya, anak perempuan. Ketika tadi pembacaan tutupan itu cukup emosional. Bang, saya tuh mau nanya banyak nih, ngorek-ngorek nih tentang AGH. Kita kalau misalnya sambil duduk gitu, boleh kali ya. Ya, silahkan bagaimana ya. Boleh di situ kali ya. Jadi, tadi kan Mas Birawa bilang kondisinya tuh sekarang tuh sudah membaik gitu. Ya. Sebelumnya tuh gak membaiknya, apakah gak bisa diajak bicara, atau ngurung, atau sakit-sakitkan, atau psikologis atau gimana? Diajak pembicara sih bisa, karena kan di sini proses yang dilalui itu bukan hanya saat persidangannya. Tapi kalau kita mengurai dari awal, saat proses pemeriksaan dari kepolisian pun juga itu proses yang sudah dilalui oleh anak AGH. Dengan kabar terakhir di persidangan ini, memang pemulihan dari kondisinya itu kelihatan. Jadi, lebih kuat artianya, dan lebih siap untuk menjalankan semua agenda-agenda persidangan. Tapi kembali lagi, memang terdapat beberapa momen saat pemeriksaan ya, yang karena memang ini posisi sebagai anak ya, tetap menjadi poin emosional tertentu bagi anak ini. Karena memang waktu dilihat yang pertama banget, itu kan kayaknya ketakutan gitu ya. Kalau sekarang ini kayaknya udah jauh lebih tenang. Ketakutannya masih ada, masih ada, lebih kuat. Terkurang sih saya juga susah menilainya ya, tapi kalau dari pandangan pribadi, selama ini mendamini anak AGH dari awal ya, perubahannya itu sangat kelihatan kok, kekuatannya. Selama mau menjalani persidangan gitu, sempat komunikasi apa gitu? Nah, enggak sih. Kami so far hanya bertemu selama di persidangannya, di ruang sidang. Dan mungkin saat disela-sela ya, kadang kan pastinya dihadirkan oleh jaksa penonton umum. Bang, ini tuh teman-teman dari Inside Story gitu ya, mereka tuh menitipkan pertanyaan juga gitu. Kayak, enggak tahu ini benar atau enggak gitu ya Bang Birawa ya, bahwa sosok AGH ini katanya broken home. Kalau broken home sih ini tergantung definisi dari broken home ya, tapi yang kita bisa sampaikan adalah mungkin persepsi publik terhadap AGH dan keluarganya ini memang harus kita cross-check kembali. Karena kenapa yang kami bisa pastikan adalah AGH ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Nah, kedua orang tuanya itu, dan kita juga bisa sampaikan kedua orang tua angkat ya, itu memang berasal dari ya latar belakang pengusaha yang sangat-sangat sederhana. Mereka cuma punya toko, material yang juga merupakan kediaman mereka. Dan saat ini pun mereka juga sedang dihadapi oleh cobaan kedua orang tuanya, yaitu bapaknya lagi mengalami kondisi strok dan ibunya kanser paru-paru. Ini memang suatu hal yang secara etika kami memang tidak bisa kami sampaikan. Namun untuk bisa meng-cross-check, membantu cross-check fakta-fakta yang selama ini beredar di publik, ya kami harus sampaikan. Jadi memang, dan juga kakak angkatnya pun sebelum beberapa waktu sebelumnya sudah mengalami operasi jantung juga. Jadi memang ini keluarga yang bisa dibilang broken home sih menurut saya tidak, tapi banyak cobaan yang selama ini dihadapi oleh keluarga anak AG. Berarti bisa dibilang kurang figur orang tuanya kali ya, bukan dalam arti terbuang. Tapi karena orang punya sakit itu tadi kan? Bisa dimaknai seperti itu. Namun sejauh ini support dari kedua orang tua AG itu selalu ada. Ibunya selama seluruh proses persidangan di panggadilan itu selalu hadir di sini. Ibu yang kanung ya angkatnya? Ibu yang angkatnya selalu hadir di sini. Walaupun dengan kondisi medis yang berat, masih dalam perawatan juga. Ibu yang angkatnya sekarang yang suami ini tinggal bareng sama AG? Iya, ibu yang angkatnya. Kalau yang cancer kan ibu yang kandung? Bukan, ibu yang angkatnya. Oh ibu yang angkatnya ini? Iya, ibu yang angkatnya. Jadi memang selama ini ibunya itu selalu hadir dalam persidangan untuk memberikan support moral, untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan kekuatan, untuk anak AG ini dapat menjalankan seluruh proses persidangan dengan baik. Iya, sangat-sangat berat. Terus gimana ceritanya? Kadang kan jadi berpikir ya, apa mungkin karena kurang kasih sayang? Mungkin bukan kurang kasih sayang, tapi butuh ada penerimaan dari luar, akhirnya jadi bertemu dengan dandi, terus jadi ketika... Kalau menurut saya sih bukan kekurangan penerimaan atau kasih sayangnya, ini memang kalau bisa dibilang sih anak ini berada di dalam tempat yang salah di waktu yang salah. Jadi kalau kita lihat dari track record anak AG, memang sejauh ini ya tidak pernah ada permasalahan apapun yang dihadapi oleh anak, apalagi yang melibatkan dengan permasalahan hukum. Jadi memang ini kebetulan suatu peristiwa yang sangat disayangkan semua pihak, ya. Sangat disesalih khususnya oleh anak AG, yang melibatkan anak AG harus bisa menjalankan prosedur hukum yang begitu panjang. Sekarang walaupun menurut ketentuan acara pidana anak itu dipercepat ya, tapi kan dengan dampak percepatan ini semua jadi tertumpuk. Kemarin saja kami pemeriksaan saksi, dua hari terakhir itu maraton, mbak. Jadi kami mulai dari jam 8 pagi, selesai itu sekitar jam 10 malam kemarin. Jadi memang ini, dan itu anak hadir secara terus menerus dalam semua agenda persidangannya. Ini sangat-sangat berat buat anak untuk bisa, harus melalui seluruh proses ini. Ya karena memang sebetulnya harapannya kan sebelum lebaran sudah selesai kan yang diharapkan. Jadi dikebut hampir setiap hari, besok juga ada. Iya, tapi bukan hanya mengejar duduk lebaran sih, karena memang di sini kami memahami, pengadilan itu juga harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana anak. Ya hukum acara pidana anak ini memang lebih cepat daripada acara hukum pidana biasanya. Tapi itu bisa disanggupi oleh agenda, mengingat usianya masih sangat muda ya? Kalau disanggupi sih pasti diusahakan semaksimal mungkin. Karena sejauh ini memang AG sangat-sangat kooperatif. Semua persyaratan, semua proses dan hal-hal yang diperlukan dalam pemeriksaan, baik dari tiket kepolisian, kejaksaan, dan juga di pengadilan saat ini, semua itu dipenuhi oleh anak AGH. Jadi memang kalau kita lihat semua proses ini dinilai berat ya, memang sangat berat. Tapi anak AGH ini siap menghadapi semua prosedur yang berlangsung. Bang Birawa, kalau dari sebrang nih, dari yang Mario Dandi kan memang sempat ada permohonan maaf kepada keluarga David ya gitu. Nah sementara kalau dari AGH sendiri gimana? Kalau nggak salah kan sempat pengen ada mediasi ya awalnya kan? Kalau itu di persyaratan diversi sudah dilakukan, tapi memang sejak awal setelah peristiwa ini pun terjadi, dari pihak keluarga anak AGH itu sudah memiliki rencana untuk memohon maaf secara langsung ke keluarga Ananda David. Namun memang harus dipahami bahwa pada saat itu, anak AGH sedang menjalankan proses pemeriksaan juga. Pertama di proses sanggerahan, kemudian di Polres Jakarta Selatan, kemudian diambil alih oleh Polda Metro Jaya, kemudian di oleh Kejaksaan, sekarang di pengadilan. Anak AGH tidak memiliki ruang gerak yang leluasa untuk dapat menjenguk secara langsung. Dan yang kedua, orang tuanya pun memang karena dalam kondisi dirawat ya secara medis pun itu menjadi hambatan tersendiri untuk dapat secara langsung datang menjenguk. Namun itu tidak membatasi niat kedua orang tua dan keluarga AGH untuk menyampaikan permohonan maaf. Karena pun secara terpisah kami selaku kuasa hukum dan penasihat hukum juga pernah menyampaikan itikah dan maksud permohonan maaf dari keluarga kepada kuasa hukum ya dari Ananda David. Namun memang mungkin dari segi waktunya yang belum memungkinkan karena proses ini kan sedang berlangsung ya. Selama bertemu di dalam ruang sidang sendiri sempat ada komunikasi dengan kuasa hukumnya David atau sempat? Kalau dengan kuasa hukum Ananda David kami selalu... Ananda David kan sempat ada atau sempat datang? Iya kami sih terbuka dan kami juga berusaha untuk bisa menyambung komunikasi yang baik, silaturahme yang baik dengan siapapun termasuk dengan kuasa hukumnya Ananda David dan juga pihak keluarga yang hadir. Kami menghormati proses yang berlangsung dan kami juga menghormati pihak keluarga yang hadir di sini untuk dapat mengawasi proses hukum yang berlangsung. Dan kami juga selalu sampaikan tidak hanya pada kesempatan di persidangannya namun juga pada saat kami memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepada publik bahwa ya anak AG ini sangat menyesali kejadian ini berlangsung. Dan secara terus menerus selain dari anak AG sendiri, dari keluarga dan juga pun dari tim kuasa hukum kami selalu mendoakan agar Ananda David segera pulih. Kami terus memantau kondisi Ananda David dari Twitter Bang Jo, ayah Ananda David, perkembangan pemulihannya, proses pemulihannya dan kami senantiasa mendoakan untuk bisa cepat pulih. Kalau ketemu di dalam ruang sidang kan tadi kan ada Bang Rustam tuh datang, kemarin juga sempat ada Bang Jo datang itu sempat nggak agak salam gitu? Ini kembali lagi masuk ke dalam fakta dalam persidangannya dan pokok perkara. Jadi mungkin nggak bisa kami secara terlalu banyak tapi untuk interaksi ada interaksi. Khususnya ketika Bapak Jonathan selaku saksi diperiksa oleh hakim pemeriksa. Kalau boleh tahu nih Bang, kan kuasa hukumnya Shen ya, sempat menyampaikan juga ada perbedaan pendapat nih di ruang sidang gitu. Si Shen bilang apa tapi ternyata dadinya bilang apa. Nah saat itu terjadi, gimana respon Adi? Nah itu kan kembali lagi mereka yang diperiksa. Jadi kalau dari kami sih tetap mencoba untuk menggali fakta sebanyak-banyaknya, khususnya yang berkaitan dengan anak Adi ini. Tapi kembali lagi semuanya kan sudah disampaikan kepada hakim pemeriksa. Jadi nanti kita akan tinggal melihat apakah mana kesaksian yang akan dapat digunakan sebagai fakta, mana kesaksian yang memang harus diperiksa kembali. Betul, tapi maksud saya ketika diperiksa Shen dan juga Mario Dandi sebagai saksi, saat itu kan sebenarnya hakim akan bertanya kembali gitu kan kepada anak Agi gitu kan. Apakah kesaksian ini benar atau nggak? Nah itu yang maksud saya. Itu sudah pasti hakim pemeriksa sudah memberikan kesempatan tersebut dan untuk hal-hal yang memang menurut kami perlu diluruskan sudah kami sampaikan juga dalam pemeriksaan kemarin. Kalau menurut jawabannya Agi sendiri, kesaksian dari Mario dan juga Shen sesuai atau ada yang kurang pas? Karena kan ini nempan-nemparan ya, free kick itu katanya si siapa-siapa. Ini kami sekali lagi belum bisa berkomentar banyak karena kan ini masuk ke perkara pemeriksaan. Tapi yang bisa kami sampaikan adalah segala hal-hal yang disampaikan oleh para saksi dan juga ahli yang ada di dalam persidangan selama ini. Itu kami akan selalu berusaha memastikan semuanya itu sesuai dengan fakta yang berlaku. Jadi ketika ada fakta-fakta yang mungkin disampaikan oleh salah satu saksi dan ketika itu mungkin kami rasa perlu diperiksa kembali, kami pasti akan pertanyakan itu dalam forum yang disediakan oleh hakim. Tidak ada kita menempatkan, nanti datang ya harus bikin takut ya atau seperti apa itu nggak ada. Jadi mereka memang saya nggak tahu apa yang spesial dari David ini tetapi begitu banyak orang yang ingin mengawal proses David mencapai keadilan sepenuh-penuhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.